Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi bersama saya Wahibs Oke guys Di depan saya ada motor Honda Honda Matic ya Jadi kebanyakan itu Master rem dari Honda itu Suka macet atau keras Nah ini dia penyebabnya guys Jadi disini Oke guys sebelumnya kan saya udah ngebahas ya Tentang yang rem macet itu ya Yang keras Yang untuk kali ini Cuman meluruskan aja ya Jadi Apa ada tambahan ya Dari saya Mungkin teman-teman yang udah liat video sebelumnya Udah tau lah Udah paham Oke ini untuk Penjelasannya Oke guys Bisa teman-teman liat ya Jadi untuk penyebab Rem macet itu Bisa liat teman-teman Tuh Ntar saya jump Nah ini dia teman-teman Jadi penyebabnya ini Nah jadi posisi Si handle ini Sama master Dia kurang menengah Harusnya gini nih Tuh Nah harusnya gini Lurus ya Jadi penyebabnya itu Di handle nya ini Oplak Ya Jadi di handle nya itu Oplak Sama Bagian masternya ini Ada Lubang Atau ada coakan ya Begitu ya Kurang lebih ya Oke Jadi yang harus di Perbaiki sama teman-teman Yang utama Kalau misalnya Handle nya Nggak oplak Atau lurus Sama teman-teman Perbaiki Yang dalamnya Tapi kalau misalnya Handle nya ini Goyang Oplak Sama teman-teman Di atas Atau di bawah Sama teman-teman Itu buat ring Atau ganjal Nah ini kan Kurang ke atas ya Jadi otomatis Yang di bawah Itu harus diganjal Nah Lebih seperti itu ya Jadi untuk Rem Motor kelas itu Ya seperti itu Jadi intinya Harus Si handle sama master Ini posisinya lurus Sama Disininya ini Di tengah-tengah ini Harus Apa ya Licin Jadi nggak harus ada Apa ya Namanya Ada Logak lah Ada Ada Lobang Jadi dia Pas ngerem Gini Ada Jedak Oke Kita buka dulu Kita coba dulu Buka dulu Handle nya Kita lihat Dalamannya Oke guys Yang baru menemukan Channel ini Jangan lupa Di subscribe Dan aktifkan Notifikasi Loncengnya Yang sudah Subscribe Terima kasih Banyak Sudah Sudah Support channel ini Oke guys Nah Handle nya sudah Dibuka Kita perhatikan Sama teman-teman Nah Di bagian Sini Master nya ini Ada Kayak Lobang Nah teman-teman Itu harus Diratakan ini Nah yang bagian ini Ya Oke Teman-teman Itu cukup Meratakan Sama Hanya pakai Hamplas Saja Bentar Nah Teman-teman Ambil Hamplas Yang kasar Gosok Yang ini Sampai Halus Sampai Rata Atau Sama teman-teman Pelan-pelan Santai Saya gak usah Jadi gak usah Terburu-buru Jadi Kalau misalnya Rem Macet Itu ya Sama teman-teman Gak usah Dibawa Pengker Bisa Dicoba Di rumah Dikapelkan Cuman Model Hamplas Ini aja Teman-teman Gosok Terus Sampai Sekiranya Sudah Permukaannya Halus Saya skip Aja dulu Soalnya Gosoknya Kelamaan Bentar Oke Teman-teman Sekiranya Sudah Rata Ini Masih Apa Namanya Masih Ada Tapi Dari Depan Sampai Belakang Itu Harus Rata Ini Agak Sedikit Tapi Gak Pakalah Yang Penting Dari Depannya Itu Sampai Belakang Sini Itu Harus Permukaannya Rata Jangan Ada Gelombang Ntar Masih Ngebrol Jadi Untuk Saya Ini Handlenya Agak Goplek Ini Jadi Kita Akali Ganjal Pakai Ini Pakai Ring Kita Coba Ganjal Pakai Ring Nanti Posisinya Lurus Atau Tidak Ya Masih Susah Pegang Ya Kita Pasang Aja Dulu Oke Teman Teman Oke Teman Teman Jadi Sekarang Sudah Saya Pasang Handlenya Coba Kita Perhatikan Handlenya Sama Master Lurus Tidak Ya Nah Sekarang Sudah Lurus Ya Jadi Dia Adanya Posisinya Di Tengah Tengah Tuh Tidak Bisa Teren Aik Saya Dilihat Teman Teman Disini Sudah Saya Ganjal Pake Ring 1 Jadi Dia Enggak Oplak Nggak Begitu Parah Ya Cuman Ada Space Doang Jadi Kalau Ngepress Nanti Dia Pencet Keras Jadi Oplak Cuman Sedikit Doang Bisa Dilihat Sama Teman 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 Tuh Handle Sama Master Nya Itu Presisi Jadi Di Tengah Tengah Lurus Jadi Itu Dia Jadi Yang Menyebabkan Master Rame Itu Keras Di Motor Teman Teman Di Pencet Segini Walaupun Sudah Keras Tetap Motor Jalan Ini Kan Udah Enak Temu Ya Enak Oke Mungkin Segitu Dari Saya Waalaikum Warah Wabarakatuh Wabarakatuh